Pemirsa kebakaran menimpa dua rumah sebi permanen di Belawan Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat kors leating listrik. Dua rumah di Jalan Pulau Irian, lingkungan 11 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan, Belawan Kota Medan, Sumatera Utara terbakar. Empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api. Menurut salah seorang pemilik rumah api terlihat dari rumah tetangganya, Tidak diketahui asal api berkobar, namun sempat terdengar suara ledakan yang diduga dari tabung gas saat api membakar rumah tersebut. Tiba-tiba sudah api saja nyamper dari samping. Nah, itulah tahu saya. Habis itu saya tidak tahu apa-apa, saya langsung melalui mati anak. Sudah langsung keluar dari rumah saja. Jadi tidak tahu persisnya, tapi memang tidak mengerti. Kalau asal api kors leating listrik atau kompor gas itu tidak tahu? Tidak tahu, cuma tadi memang ada letupan gas juga lah dari sebelum ketema seair, pake mana gitu lah. Diduga kebakaran terjadi akibat kors leating listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini karena para korban langsung menyelamatkan diri. Sementara petugas Polsek Medan Belawan masih menyelidiki penyebab pasti kasus kebakaran ini. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!